Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Allah menginginkan anak-anaknya untuk mengasihi dia lebih dari segalanya. Allah ingin kita percaya kepadanya, mempercayakan segala kebutuhan kita kepadanya, dan ia ingin kita berbagi dengan orang lain. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu mengasihi dan percaya kepada Allah lebih dari segala sesuatu? Terima kasih telah menonton!